Saya rasa cinta itu nggak perlu diungkapkan, tapi dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dengan memberikan perhatian, kita menjalin hubungan yang baik, saling percaya, saling mengerti satu sama lain dan bisa menerima, dan kita juga bertanggung jawab untuk keharmonisan keluarga ini, yaitu anak-anak, suami, lalu juga pastinya orang tua, karena mereka adalah orang-orang terdekat yang selalu ada, baik saat susah maupun saat kita sering. Apapun istilahnya kelemahan setiap manusia kan nggak mungkin sempurna. Justru bagaimana kita menyempurnakan kelemahan dan kelebihan pasangan kita masing-masing. Mungkin itu yang lebih baik buat saya.